Mengawali berita pagi ini, saudara, puluhan ekor ayam ternak keluarga di Jalan Veteran Martapura, Kabupaten Banjar mati mendadak dalam lima hari terakhir. Pengambilan sampul darah dan swab terhadap ayam dilakukan dinas pertanian untuk memastikan penyebab dari kematian. Kematian ayam secara mendadak terjadi di kandang milik keluarga di Jalan Veteran Martapura, Kabupaten Banjar. Satu di antaranya di kandang ayam milik Jumaroh yang merugi lantaran 20 ayam ternaknya mati dalam lima hari terakhir. Matinya ayam ternak secara tiba-tiba ini jadi keresahan para peternak ayam yang diduga terserang virus berbahaya. Buahnya ini modelnya mengungut lah, buah mengungut tuh mengungut, diberi makannya kadang mau. Kadang-kadang ada juga yang mau makan, mau masuk ke kurungan, kan sudah merasa karak-karak ruang. Jadi ada berat. Ayo saya. Untuk memastikan penyebab dari kematian ayam, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar lakukan pemeriksaan lewat pengambilan sampel darah dan swab dari ayam yang masih hidup maupun sudah mati. Jadi dengan pola kematian yang cepat dan serentak itu memang kemungkinan ada dugaan mengarah ke penyebab virus ya. Tapi virusnya apa kan, macam-macam penyakitnya ya. Ada penyakit virus juga, burung juga, burung juga. Jadi masih belum bisa kalau dari fisik. Jadi kita harus menunggu kemeriksaan hasil lab dulu untuk memastikan penyebab dari kematian ternak. Meminimalisir kematian ayam terus berlanjut. Dinas Pertanian mengimbau warga yang memiliki ternak unggas agar sementara waktu dikurung dan menjaga kebersihan sekitar kandang.